dan untuk keki yang sudah boleh dilepas teman-teman bisa lihat akarnya kalau akarnya sudah banyak berarti bisa untuk teman-teman lepas dan ditanam kembali ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman Vecinta Anggrek ini ya teman-teman aku tuh punya super bean waktu itu aku potong-potong bunganya batang bunganya karena dia terkena hama dan untuk super bean ini memang dia senang banget berbunga ya teman-teman selain dia suka berbunga ternyata dia juga suka banget menumbuhkan keki teman-teman tau keki dan seperti ini dia juga mudah bertemas punya batang gundul dari super bean ini tuh gampang banget menumbuhkan keki nah aku mau panen kekinya nah nih teman-teman kebetulan ini bahkan ada yang sudah tinggi banget nih teman-teman ini mau aku lepas dan aku mau tanam dan untuk keki yang sudah boleh dilepas teman-teman bisa lihat akarnya kalau akarnya sudah banyak berarti bisa untuk teman-teman lepas dan ditanam kembali ya teman-teman dan untuk aku sendiri aku lebih suka menanam keki dengan cara tempel tempel di papan nah teman-teman bisa lihat ini ini juga keki ya teman-teman tapi akarnya masih sedikit seperti ini kalau seperti ini lebih baik jangan dilepas dulu jadi biar akarnya banyak kalau sudah seperti ini pasti sudah cocok banget dan sudah bisa banget untuk diambil ya teman-teman nah ini teman-teman untuk ngambilnya tuh langsung aja diambil atau teman-teman kalau takut bisa dipotong batangnya tapi kalau sudah banyak seperti ini sih lebih baik langsung dicopot nah seperti ini nih teman-teman ini bisa langsung kita tanam bisa dipot juga tapi kalau aku lebih suka ditanam ditempel kalau pakai pot teman-teman bisa kasih penyangga ya teman-teman agar tidak goyang dan aku mau ambil keki lainnya nah ini walaupun akarnya banyak tapi karena kekinya masih kecil seperti ini biasanya gak aku lepas ini juga masih masih rentan ya masih batangnya tuh masih lunak seperti ini biasanya aku biarkan dulu sampai mereka kokoh nah kalau ini juga mau aku lepas nah ini teman-teman aku dapat segini banyaknya ini super bean semua ya teman-teman dan ini mau aku tanam aku mau tempel di papan pakis aja untuk semua ini dan bisa juga nanti kalau udah besar bisa aku jual nah untuk yang kecil ini biasanya aku isi dua sekaligus seperti ini ini aku sudah kelompokan ya teman-teman ini kebetulan aku juga ada tual maluku ini aku mau tanam satu ya dan kalau yang kecil ini aku mau tanam dua nah sebelumnya teman-teman jangan lupa ngasih ID untuk ngasih ID aku biasanya pakai kertas ID dan kawat ya untuk kawatnya teman-teman bisa pakai kawat apa aja ataupun tali pun bisa kalau aku lebih suka pakai ini atau kalau awet tuh kawat tembaga ya teman-teman nah kalau pakai ini tuh gampang teman-teman jadi ada pemotongnya nggak perlu gunting jadi kalau lagi pas lagi buru-buru nyari gunting nggak nemu tuh tinggal dipotong aja pakai ini lebih praktis teman-teman ini aku udah tulis-tulis super bean nah ini tinggal di tanam ini karena aku mau tanam double ya jadi aku ikat aja kayak gini nanti biasanya bertunas dari bawah dan nanti akan tumbuh dengan secara alami ya jadi nanti arahnya kemana secara alami nah mungkin ada teman-teman yang butuh kertas ID ini aku juga ada ya teman-teman dan untuk harganya Rp25.000 isi Rp100.000 nanamnya aku mau tanam dengan cara ini ya tempel papan papan pakis teman-teman bisa tempel di kayu ataupun di pohon nah aku juga mau kasih tambahan moss aku pakai moss ini moss hitam atau akar kadaka jadi aku letakkan aku agak letakkan di bagian bawah dan balut sedikit akarnya yang penting akarnya jangan tertutup semua ya teman-teman nah aku nanamnya agak naik seperti ini biar nanti akarnya nempel di sini ya jadi ke bawah juga kalau terlalu bawah nanti akarnya bisa cepat gondrong jadi aku letakkan seperti ini dan untuk arah tanamannya ini karena tanamannya sehat aku letakkan jadi seperti ini ya berdiri seperti ini tidak terbalik dan arah tunasnya juga seperti ini aku seperti ini ya teman-teman jadi nanti biar dia juga numbuh tunas lagi di sini langsung nempel ke batangnya selanjutnya selanjutnya aku ikat dengan benang aku lebih suka pakai benang seperti ini jadi tinggal aku lilit-lilitkan nanti tinggal dilepas aja teman-teman bisa pakai benang warna hitam ya agar tidak terlihat ini kebetulan aku benang hitamku habis dan aku punya warna coklat yaudah aku pakai warna coklat nah karena ini musim hujan ini cocok banget untuk nanam keki ataupun nanam anggrek secara tempel ya jadi teman-teman tidak perlu repot-repot ngirap nah seperti ini teman-teman ini udah aku tempel ya teman-teman dan ternyata banyak ya ini aku letakkan di bagian luar pagarku jadi mereka tetap terkena hujan dan juga terkena panas nah selanjutnya ini aku mau langsung siram aja dan nyiramnya pakai selang ya teman-teman jadi biar langsung kena keseluruhan nah ini cocok banget untuk teman-teman yang tidak ada waktu untuk merawat anggrek secara intensif dan ini tanpa perawatan pun nanti insya Allah akan tumbuh ya teman-teman yang penting teman-teman nyiram kalau tidak hujan terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan share videoku agar bisa dinikmati oleh teman-teman pecinta anggrek di seluruh nusantara selamat berkebun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati